Inilah suasana deklarasi emak-emak seger benar untuk mendukung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS serta Paslo nomor urut 1 yang berlangsung di Jalan Soka, Kota Bandung kemarin. Agenda deklarasi juga berbarengan dengan launching seger benar yang diinisiasi oleh emak-emak yang tergabung dalam emak-emak seger benar. Hadir dalam acara tersebut sejumlah toko PKS antara lain Aceh Plulu Idin atau yang dikenal dengan Kang Acel, yang merupakan anggota Tim Pemenangan Daerah atau TPD Amin dan caleg PKS untuk DPRD Jawa Barat Salah Rambe. Dalam kegiatan tersebut, Kang Acel menyampaikan dukungannya terhadap Paslon Amin. Ia juga menyebutkan Indonesia memerlukan perlindungan terhadap tenaga kerja. Ini adalah acara yang digagas oleh rakyat. Tanpa biaya dari siapapun, rakyatlah yang melakukan aksi ini. Ini sebagai bentuk dukungan kepercayaan masyarakat kepada, yang pertama tentu saja kepada PKS sebagai Partai Pengusung Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Tentu saja kepercayaan seperti ini harus kita akomodasi, harus kita akomodir agar masyarakat lain yang belum berani untuk melakukan deklarasi seperti ini, silahkan deklarasikan, negeri kita adalah negeri yang menjunjung tinggi asas demokrasi, mereka bebas mengeluarkan pendapat, dan pendapat selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang, bebas dikeluarkan, tanpa harus ada rasa takut dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang sama, Salmiah Rambe yang merupakan caleg PKS untuk DPRD Jawa Barat, menyampaikan harapannya terhadap dukungan PKS dan Paslon 1 Amin. Ia berharap dalam waktu 4 hari dapat menggerakkan seluruh kuota yang diisi keluarga, saudara, dan masyarakat secara luas untuk memberikan dukungan ke PKS dan Amin. Jadi salah satu tujuan daripada deklarasi ESB, emak-emak seger benar, itu adalah untuk mengajak seluruh warga kota Bandung, warga Jawa Barat, mudah-mudahan juga seluruh warga Indonesia untuk memberikan dukungannya kepada PKS dan Amin. Sementara salah seorang aktivis komunitas olahraga kota Bandung, Denny ikut menyatakan dukungannya. Sebagai penggiat olahraga, masyarakat kota Bandung siap mendukung PKS maupun Amin. Rekan-rekan dari tim media, saya perpakilan dari olahraga masyarakat, kota Bandung, siap mendukung PKS maupun Amin. Karena tinggal 4 harian lagi ini, 4 hari ya Bu ya? 4 hari. 4 hari lagi kita harus benar-benar full power untuk memenangkan 0-1 maupun dari PKS sendiri yaitu Busalnya dan Pak Haru. Jadi kita dukung bersama, bersama seluruh para inorka dan pergiat-pergiat di olahraga masyarakat kota Bandung. Gitu saja barangkali. Selanjutnya emak-emak seger benar dalam deklarasinya yakin bahwa Indonesia akan bangkit dan memiliki masa depan yang gemilang di bawah kepemimpinan Anies Mohaimin. Dari Kota Bandung, Tim Inspira TV, melaporkan.